Penyebab air radiator mobil kita ini berkurang Padahal tidak ada kebocoran untuk di radiator kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu Penyebab air radiator mobil kita ini berkurang Padahal tidak ada kebocoran untuk di radiator kita Mungkin bagi rekan-rekan sekalian Pernah mengalami atau pernah mendengar cerita Untuk air radiator ini berkurang dengan sendirinya Padahal pas kita cek itu tidak ada kebocoran Nah untuk memastikan bahwa kondisi radiator kita ini tidak bocor Itu betul-betul harus dicek dan diteliti Karena kadang-kadang dalam kondisi diam semacam ini Itu dia tidak akan keluar untuk kalau ada kebocoran lembut atau kebocoran kecil Nah untuk memastikan itu lebih baik adalah Kita hidupkan untuk di mesin mobil kita Jadi mesin mobil kita kita hidupkan Setelah itu kita amatin secara teliti di sekitar radiator kita Di bagian karet-karet Terus di bagian radiatornya di bagian bawah kita itu kita lihat Karena apa kok harus dihidupkan mesinnya Kalau dalam kondisi diam semacam ini Di dalam radiator ini dia tidak ada tekanan untuk sirkulasi air Tapi kalau kondisi dia mesin hidup Dia akan ada tekanan Nah untuk bocor yang halus Begitu dia ada tekanan dia akan kelihatan Nah tapi kalau tidak kita hidupkan mesinnya Maka tidak akan kelihatan Nah maka bagi rekan-rekan sekalian Untuk memastikan bahwa radiatornya itu bocor atau tidak Itu adalah kita hidupkan mesin mobil kita Beberapa saat sambil kita awasin Nah untuk kita lihat untuk di sekeliling radiator Kayak pipa-pipa semacam ini ya kita lihat Untuk di sambungan-sambungannya dia ada rembes atau tidak Atau mungkin bagi yang radiatornya disini ini modelnya kayak besi Nah kayak besi ya Kalau ini kan dia modelnya atom Nah ini kadang-kadang dia akan keluar Kalau seandainya besinya ini sudah korosi Kadang-kadang ada bocor lembut Nah dia akan netes Kadang netesnya tidak disini tapi dibawah sini Dia akan belan tes, tes, tes Nah itu kalau dalam kita pakai kondisi lama Nah itu juga bisa mempengurangin daripada air radiator kita Nah sekarang kalau seandainya Kita cek tidak ada kebocoran Tidak ada rembesan Tidak ada tetesan Tapi kok air radiator kita ini berkurang Itu ada beberapa sebab Yang pertama adalah Kondisi daripada Jerwar radiator kita ini sudah kotor Atau kisi-kisinya itu sudah tersumbat Jadi karena kisi-kisinya itu tersumbat Sehingga air tidak bisa sirkulasi Yang menyebabkan Titik didihnya itu sangat tinggi Nah itu berakibat daripada Dia akan ikut terbuang ya Jadi uapnya itu banyak Dia akan ikut terbuang ketika Tutup radiator kita ini membuka Untuk membuang udara Jadi kan fungsi tutup ini kan ada palep Jadi begitu dia ada panas Dia akan kebuka untuk membuang udara Nah karena ada tersumbat itu tadi Titik didihnya terlalu tinggi Akhirnya dia begitu buka palep Bukan hanya udara yang ikut keluar Tapi ikut sebagian air yang keluar Nah itu biasanya memang prosesnya lama Prosesnya lama Tidak sekaligus langsung-langsung habis Nah itu yang pertama adalah Kemungkinan ada masalah untuk di Radiator kita di kisih-kisihnya itu tersumbat Yang kedua adalah Bisa jadi ada masalahnya untuk di Fannya ya Jadi di fan radiator Nah ini dia tidak bisa berfungsi Atau berfungsinya tidak maksimal Untuk fan-fan yang sudah menggunakan otomatis semacam ini Ini perlu kita cek Kalau seandainya kita menjumbai Air radiator kita ini berkurang Kita tes, kita hidupkan Ketika air ini panas dia hidup tidak Atau dia putarannya itu kencang Atau tidak Karena kalau seandainya dia tidak hidup Atau putarannya itu tidak kencang Itu juga berpengaruh Karena itu tadi Begitu ini tidak berputar Sedangkan di dalam Radiator kita ini sudah panas Dia membutuhkan udara Dia tidak berputar Akhirnya itu tadi Dia titik didihnya terlalu tinggi Akhirnya begitu dia buka Untuk palupnya ditutup ini Dia akan ikut terbawa Nah lama-kelamaan Air radiator kita ini berkurang Nah itu Untuk yang menggunakan kipas Yang digerakkan fan-bill Itu juga perlu di cek Apakah untuk oli silikonya Masih ada Karena kalau seandainya Oli silikonya ini tidak ada Itu juga berpengaruh Ketika mobil hidup Dia fan-bill ini Malah dia berhenti Dia tidak Tidak jalan Terus yang berikutnya adalah Fan-billnya kencang atau tidak Kalau dia menggunakan fan-bill Karena fan-bill kendor juga Itu berpengaruh Karena begitu dia berputar Itu dia akan ada jedah Jadi aturan dia dua putaran Karena fan-billnya kendor Jadi satu putaran Nah itu juga mempengaruhi daripada Fungsi untuk kipas Radiator Nah itu yang kedua ya Yang berikutnya adalah Itu ada masalah ditutup Nah ini Ini yang sering terjadi Kadang-kadang kita cek Untuk di fan-bill bagus Kipas radiator bagus Radiator baru kita ganti kolan Kita bersihkan Tapi masih habis Nah ini sering terjadi adalah Masalahnya ditutup Masalah untuk ditutup radiator kita ini Jadi ini bisa menyebabkan Air radiator mobil kita ini berkurang Jadi tutup radiator ini Betul-betul kita cek Dia masih layak atau tidak Yang pertama adalah Yang perlu kita pastikan adalah Nomor Daripada yang digunakan Jadi Radiator ini sesuai atau tidak Dengan menggunakan Kode nomor 1,1 Atau mungkin 0,8 0,9 Karena kalau kita setelah Menggunakan nomor ini juga Itu berpengaruh Karena ini adalah fungsinya Untuk menekan Daripada tekanan Air radiator Kalau kita biasa pakai 1,1 Standar 1,1 Kita pakai 0,9 Jadi belum 1,1 Ini sudah tertekan ke atas Yang akhirnya Bukan hanya uap Udara yang keluar Tapi air juga ikut ke Keluar Nah ini pengaruh Daripada tutup radiator Yang berikutnya adalah Kualitas daripada Karet-karetnya Nah ini ada retakan atau tidak Atau dia mungkin Sudah tua Jadi kalau Tutup radiator ini bermasalah Itu biasanya Karet-karetnya ini Dia sudah retak ya Jadi dia ada retak Sedikit saja retak rambut Itu juga bisa memengaruhi Air radiator kita ini Berkurang Yang berikutnya adalah Pairnya Jadi untuk Pair frisurnya ini Dia ini masih berfungsi Atau tidak Karena kalau dia ini Sudah lemah Itu tadi Aturan dia 1,1 bar baru kebuka Ini belum 1,1 bar sudah kebuka Nah akhirnya Ngebukanya itu tadi Bukan hanya membuang Udara yang harus dibuang Itu juga membuang Adalah air Kalau ada masalah Ditutup radiator Atau kerusakan Ditutup radiator Itu paling Gampang Menandainya Atau Menyireninya Kenapa Air radiator kita ini Cepat habis Itu adalah Kita cukup cek Daripada untuk Bak penampungan Atau bak cadangan Untuk air radiator Atau tempat cadangan Untuk air radiator Jadi kalau tempat cadangan Untuk air radiator Ini sering penuh Kalau seandainya Kita lihat tandanya Disini kan ada tanda ya Ada garis maksimal Minimal Nah dia ini kita tambah Disini Kalau disininya penuh Nah itu adalah Menandakan memang Bahwa tutup radiator Kita ini sudah bermasalah Atau sudah harus Hanya ganti Nah itu biasanya Masalahnya adalah Berada di Kadang di Prisurnya sini Kadang di Di karetnya Itu paling mudah Untuk menandain Atau menyirenin Tutup radiator Kita ini bermasalah Adalah cukup Kita cek Daripada Bak penampungan Atau bak cadangan Untuk air radiator Kalau kita lihat Sering penuh Berarti masalahnya Berada di Ditutupnya Itulah yang menyebabkan Kenapa kok Air radiator kita ini Sering sekali Berkurang Jadi kalau seandainya Ada kadang-kadang Sekalian menjumpai Atau menemui Mobilnya itu Bermasalah di Radiatornya Berkurang Sedangkan tidak ada Kebocoran Kita cek Dengan teliti Itu kita cek Tahapan-tahapan Tadi Mulai dari Kipasnya Kalau dia pakai Fanbell Ya fanbellnya Terus dia Silikonya Masih atau tidak Terus Kualitas tutupnya Sesuai dengan Peruntukannya Atau tidak Termasuk yaitu Perfisurnya Termasuk adalah Karet-karetnya Saya rasa itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax